Halo semuanya selamat datang di channel ini jadi eh sorry aduh kegoyang lagi jadi akhirnya pada video kali ini kita tanda saya kemenan unboxing daikas ya jadi kalau misalnya ingat aja ya tampangnya begini pasti unboxing daikas ya jadi eh kali ini sebuah daikas yang spesial ya ini adalah merek X-Card Toys ya tapi cukup mewah bodinya ya apa bukan bodinya sih packagingnya ya dan ini dia yang akan kita unboxing tadaaa kalau misalnya kalian sudah melihat ya ini logo apa ya yes benar sekali ini adalah tesan Cybertruck ya ya belum bisa ngebeli satu banding satu ya ini minimal kita bisa lihat daikasnya ya dan ini ini cukup-cukup besar ya ukurannya ya nih jadi kalau misalnya kalian lihat ya udah kayak kotak sepatu gitu ya tuh panjang sekali guys dan dia ini nggak ada apa nggak ada nggak ada keterangan kayak misalnya kita daikas ada caution atau apa dibuat gimana jadi ini bener-bener spesial gitu eh sorry jadi ini bener-bener spesial gitu oke jadi nih ya nih yang cuman ada logo Cybertruck aja ya di sini tuh nggak ada apa-apa lagi ya jadi langsung saya kita buka wah ini dia Tesla Cybertruck ya jadi mungkin karena mobil ini spesial jadi spesial ya jadi disini ada mobil tesla dan ini nih ah fan nya ya kasih kita keluarkan dengan hati-hati ya kira nih gua udah kayak unboxing udah kayak sejutaan sumpah ini bener-bener ada rasa premiumnya gitu oke nah oke kotaknya kita singkirkan dulu ya karena di kotaknya tuh dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi nih nah nah jadi ini dia tesla Cybertruck ya bahkan roller gue juga gitu ya jadi eh sebenarnya di diecash ini tuh nggak bisa diapa-apain ya bahkan gua nggak tahu sih ya caranya tapi ini tuh nggak bisa di fokus ya itu nggak bisa gua nggak berani ngelepasin sih gua takut patah nih ya udah gue biarin aja terus ah ya jadi di sini dia juga ada ininya ya apa penutup ininya nih nah jadi ini bisa ditutup ya nah oke sekarang kita review sedikit ya nah sayangnya disini jadi bandnya masih plastik ya plastik ya dia belum karet tuh masih plastik terus disini juga dia nggak ada detail drivetrain nya ya event disini mungkin karena ini juga mobil listrik sih ya dia made in China copyright 220 nih sekalanya bener-bener 1 banding tempat ya terus ah udah sih ya kalau bagian bawahnya ya mungkin itu aja bisa gue ceritain ya sampai ke bagian ini ya Nah yang gue suka adalah metal cuy ini bener-bener metal ini ya apa trailernya ya tapi sayangnya ini dia nih nggak bisa dibuka ya ini ada empat roda ya terus ah di sini dia pintunya nutup ya kayak khasnya tesla gitu ya kayak tersembunyi gitu ya dan ini Oh kacanya ini gua suka nih dia bener-bener clear nih ya cuman ya detail interiornya tidak terlalu ini ya waya wajar lah ya dan disini bisa kita lihat ala-ala tesla ya sipit seperti itu ya overall ini gila nih kesannya itu premium cuman sayangnya ada beberapa sentuhan yang tidak premium ya ini keren sih beneran sih dari tesla ini ya cuman coba kalau misalnya ada kasih kayak ATV nya gitu ya mungkin bakal lebih keren lagi ya terus sama ini penutupnya kayaknya ini loh jadi kalau misalnya kita langsung gulingin gini ya dia tuh langsung jatuh gitu tuh harusnya kayak ada mekanisme yang lebih bagus lagi ya dan disini ini lampunya juga ya LED bar cuy ada lampu sen disini juga ya sama lampu rem mungkin ya ini ya terus di trailernya ini juga ada LED bar di sini ya merah ya oke mungkin itu aja ya bisa gue ceritain dari tesla Cybertruck ya yang waktu itu sempat ada kontroversialnya ya katanya kacanya anti pecah tapi pas dites pecah itu mungkin bisa jadi strategi Elon Musk yang bagus ya jadi orang makin mencari dan makin penasaran ya dari tesla Cybertruck ini ya overall tesla Cybertruck ini dia desainnya paling nyeleneh dan unik ya gue sih jadi suka ya kayak jadi futuristik gitu tuh pagini sama trailernya nih coba ada ATV nya aja sih pasti lebih bagus sih ya jadi mungkin itu aja yang bisa gue ceritain ya ini video juga cukup singkat ya padahal nih barangnya bener-bener wow mewah kotaknya mewah tapi barangnya kurang ya meskipun ini metalnya solid banget cuy coba bannya tuh dikasih yang karet terus pelaknya kayak lebih berongga ya gue jamin ini top Marco top sih dan ini harganya cukup belap ya gue tuh terakhir kali ini PO tuh harganya di 400 ribuan ya sekarang nggak tahu sih ya mungkin kalian bisa cek-cek marketplace ya soalnya gue lihat di marketplace tuh rata-rata pada pre-order dan harganya tuh nggak masuk akal semua sih kalau di marketplace ya silahkan kalian dan mungkin bisa cari-cari di Instagram ya ini gua PO nya di Sakura Daykes kalau misalnya kalian tertarik ya dan mungkin kalau bisa dia masih buka OpenPO ya Link ada di the history ntar gue coba ini gak di endorse ya kalau misalnya kalian mau beli aja gitu ya dan tertarik ya oke mungkin itu aja mengenai Tesla Cybertruck ini ya gimana menurut kalian ini sih menurut gua pengalaman yang unik ya selama gua nge-unboxing Daykes ya oke terima kasih sudah menonton like jika suka dan view nih dislike juga nggak papa subscribe kalau misalnya mau mendukung channel ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video unboxing berikutnya goodbye and adios selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax